halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi di channel youtube itriani andayani sesuai dengan judulnya hari ini saya mau kasih lihat bts lah ya behind the scan di sebalik layar saya cara pembuatan videonya seperti apa jadi ini salah satu tripod yang saya pakai ya dan hp yang saya gunakan ada pipo z1 pro dan iphone 7 plus nah ini cara saya pengambilan videonya antara potret dan landscape kegunaannya masing-masing ada ya landscape untuk youtube misalnya kalau potret untuk real tiktok, shopee video atau short gitu ya nah jadi untuk tripod yang ini tuh murah sekali ya bun bisa didapatkan di e-commerce banyak mulai dari 38 ribu sampai berapalah pokoknya ini tuh murah banget tingginya cuma satu meter dia cocok untuk di atas meja ataupun taruh di lantai bisa ya bun nah bisa dipanjangin seperti ini tiga kakinya ya jadi total dipanjangin semua satu meter seperti ini tapi saya jarang manjangin sih saya paling taruh di meja yang seukuran dan gini aja tinggal yang paling atasnya itu saya turun naikin udah yang kedua ini ada tripod lantai kalau di total tingginya 1,75 meter ya dan ini yang saya pakai untuk short dari lantai jadi dia udah ada besi pemberatnya di bawah biar gak oleng gitu nah jadi ini dia dua alat yang biasa saya pakai untuk ngeplok di akhir-akhir ini ya kalau dulu sih cuma punya yang ini ya bun yang satu meter di atas meja itu oke deh langsung aja kita ngeplok sambil masak ya apa masak sambil ngeplok ah sama aja deh ya bun ya nah ini saya akan pasang dulu hp-nya untuk hp-nya saya akan setting di resolusi 1080 60 fps kenapa 60 fps supaya hasil videonya nanti lebih smooth gak patah-patah kalau 30 tuh biasanya patah-patah makanya kalau ada pilihan 60 fps pilih yang 60 ya bun bisa sampai 4K hp ini ya cuman 4K 30 fps gak mau saya udah lepailnya besar itu pun cuman 30 fps yaudah saya ambil yang netral aja ya 10 80 60 fps itu juga udah bagus ya bun untuk kelas hp lah pokoknya kita nonton di hp ataupun di tv itu udah gak pecah lah insyaallah ya tapi kalau bisa 4K 60 fps ya 4K lah ya kan nah ini kita coba atur dulu nah siapa nih kemarin yang suka lihat saya masak pakai kuali hitam ini kualinya bun mudah panas ya bun cepat berasap dan ternyata ada serpian hitam loh kok masih ada padahal udah dicuci bersih kemarin juga baru selesai dipakai dan ternyata bun kita lihat jarak dekat tuh bun bagian bawahnya udah ngelopek ngelopek lagi ya bun saya gak akan berani pakainya lagi karena ini tuh udah ngelupas kita pakai kuali jadul yang lainnya aja ya nah ini kuali kebangsaan emak-emak semua kayaknya nih ya emak-emak manapun punya ada kayaknya kuali ini nah ini saya mau goreng ikan langsung aja masukin minyaknya biasanya kuali kayak gini tuh gampang lengket ya bun ya udah gitu dia tuh cepat panas berasap minyak goreng kita gak akan awet sekali pakai biasanya udah hitam kayak gitu ya bun karena dia oksidasi tipis ya jadi kalau ada uang investasi alat masak yang tebal yang bagus yang anti lengket gitu ya bun ya kan sering juga saya iklanin ya nah sekalian saya mau apa ya lihat nanti di november ada yang nge apa enggak gitu kan nah ini ikannya cuma saya garamin udah dicuci bersih tadi udah disayat-sayat dan langsung kita goreng jadi ceritanya masak sambil ngeplok nih ya bun seharusnya masaknya selesai 1 jam jadi 2 jam misalnya kayak gitulah karena kita proses mindah-mindahin hp seperti ini nah kalau untuk ngesot jaraknya rendah gitu atau di bak piring gitu saya gunakan tripod yang panjangnya 1 meter tadi itu ya bun cuma saya pendekin nah ini bawang-bombainya saya kupas dulu mau bikin ikan nila asam manis bun jadi bawang putih bawang bombay ini saya cuci bersih baru nanti kita iris-iris nah pindahin lagi dan cara ninja ku ngelap tangan biar cepat duster itulah salah satu kegunaan duster ya buat lap tangan lap panci lap meja lap ingus itu bun kalau lagi pilih saat makan ya kan nah pindah-pindahin lagi seharusnya cepat selesai ya kan cuman karena ada proses pindahin hp atau pindahin tripod lihat angle-nya udah pas bapak belum nah ini untuk jarak dekat nah nggak selalu mulus ya bun ada kalanya terjadi insiden misalnya kayak gitu ya berantakan rapiin lagi terus yang dipotong-potong berserak nggak rapi ditalenan gitu pokoknya nanti pas editing itu dipotong-potong supaya kelihatan mulus pekerjaan kita ya padahal di sebalik layar nggak mulus nggak mulus-mulus banget nah ini kalau malas memanjangin saya taruh aja di atas apa kek kursi kek bangku kek tong sampah kek nah setelah diatur posisinya baru deh kita acting ya kan acting namanya bun ya lah mungkin pindahin lagi tripodnya putar arah nah kayak gitu aja lah bun kerjanya bun setiap hari kalau ngeplok dua hari ini kemana bun nggak ada video ya maklum lah bun saya ada tugas bun bikin real gitu jadi saya harus kejarkan dulu yang udah bayar ya bun ya Allah maksudnya kewajiban saya lah karena kontrak tetap jalan gitu bun saya harus bikin kontennya segera kan kalau nggak marah orang nanti bun kita kerja sama orang ya kan harus beri pelayanan yang prima siapa nih yang dulu anak penjualan ada pelajaran pelayanan prima nah itu diingat-ingat tuh kudu diterapkan di zaman sekarang oke deh kita putar lagi taruh sini dulu karena saya mau nyuci piring ya bun bersihkan yang tadi jadi sambil masak tuh saya pasti cuci piring bun biar nggak banyak yang numpuk terus kalau udah makan siang tambah makan malam nah itu tugas Kak Dela tapi kalau sambil masak gini saya yang cuci bun bun mana Kak Dela nggak pernah masuk dalam video atau pergi jalan-jalan Kak Dela itu memang banyak nggak maunya bun diajak ke sini ke situ malas dia lebih suka di rumah daripada pergi-pergi meger dia bun lebih suka berkurung di kamar nah bun ini ikannya saya coba balik dan ternyata lengket bun ah kesel saya jadinya bun ayo siapa yang ada tips biar kuali kayak gini tuh nggak gampang lengket dan akhirnya setelah saya usahakan tunggu sangat kering baru saya balik dia itu pas mau angkatnya lengket lagi seperti ini bun komen di bawah ya bun buat yang tahu cara supaya wajan ini nggak lengket gitu saya sih nemu satu cara cuman mau tahu juga cara bunda gimana untuk yang cara saya besok ya saya tayangin ya nah ini tinggal satu ekor saya coba kasih tepung terigu siapa tahu nggak lengket ya bun ya nah ini saya goreng lagi dan tutup biar nggak mencak-mencak dindingnya nggak kotor gitu bun males juga kalau banyak minyak di dinding gitu ngelapnya kayaknya habis cepat kayak ngelap kotor-kotor eh gosong bun bun diam aja lah ya bun jangan bagi tahu orang nah ini saya proses mau bikin video untuk real ya taruh hp-nya memanjang gini bun namanya potret gitu ya jadi kalau orang sekarang tuh musimnya real tiktok video sopi sore ya bun itu yang lebih kencang sekarang naiknya ya cepat tontonannya tinggi gitu loh bun nah jadi saya juga harus beradaptasi bun dengan suasana baru nggak bisa kayak dulu instagram mainnya foto gitu kan udah tinggi impresinya sekarang nggak sekarang dunianya udah video pendek gitu atau sore atau real gitu ya nah jadi kita yang harus mengikuti zaman terus lagi dimana follower dimana subscriber disitu saya hadir saya sering loh posting sore coba deh di cek video sore saya ya ada tuh yang baru-baru ini lagi naik-naiknya video masak nasi di presto sama itu membersihkan mesin cuci nah itu videonya lagi naik sekarang alhamdulillah cuman kalau untuk mengingat dolarnya bun memang sangat kecil gak apa-apa lah kecil dikumpulin lama-lama jadi bukit juga ya bun ya amin nah jadi seperti inilah kalau saya bikin video apa ya video real saya ambil saya ambil pojokan sudut gitu bun saya sih belajar otodidak aja sih bun ya untuk masalah angle sebenarnya ada banyak cara pengambilan atau cara shot video ini ya ada nama-namanya cuman saya gak tau apa-apa aja namanya yang jelas ada banyak cuman seenaknya mata aja deh bun lihatnya pokoknya kita lihat layar hp-nya ini udah pas gak ya angle-nya udah enak gak dilihat nanti pas dipotong-potong enak gak nah untuk tripod ini kalau dia terlalu apa miring bun ya hp-nya itu dia bakal jungkir balik jadi saya siasati pakai batu gilingan atau sesuatu yang berat saya taruh disitu biar dia tuh gak oleng gak jungkir balik nah pindahin lagi pindahin lagi gitu aja lah kerja bun demi mendapatkan angle yang berbeda ya bun nah nanti untuk video yang ini saya kasih lihat di akhir video ya bagaimana cara mengeditnya dan hasilnya dari 18 menit pembuatannya yang kita ambil palingan semenit gak sampai semenit ya bun banyak dipotong karena kita cuman ngambil bagian-bagian yang penting aja atau bagian-bagian yang bagus terus patokan 1 menit gitu ya karena short cuman bisa 1 menit sama video sopi ya kecuali real sama tiktok itu bisa panjang kalau tiktok bisa sampai 10 menit sekarang ya udah kayak nonton youtube aja di tiktok sekarang sama sama kayak real bisa tapi postingnya jangan pilih real pilihnya postingan postingan lalu posting video nah itu bisa panjang tapi kalau kita langsung pilih real nah itu cuma 1 menit walaupun yang panjang tadi kita posting dia tetap nanti ngumpulnya di real pas orang buka real kita nah itu muncul semua video-video kita nah ini saya coba kasih jarak dekatnya untuk masalah video yang ini ada buram ada jelas ya bun dimaklumin ya karena saya yang hp iponnya saya pakai untuk bikin real yang hp piponnya saya bikin untuk mengabadikan kelakuan saya saat membuat video ini ya ada gosong kita sembunyi dulu ya bun ya biar gak kelihatan gitu jeleknya mana saat bikin video kadang ada lalat masuk itu udah lah kejar-kejaran lalat sama pak suami bawa sapu lidi cari sampai dapat karena kadang dia mengganggu kita udah bagus pengambilan videonya lewat dia kena hajar pakai sapu lidi bonyok nah ini sayangnya saya gak lupa menggeser hp piponya untuk ngasih lihat saya lalat inilah tripodnya saya taruh di atas meja untuk mengambil bagian saya menyiram ikan ya gak kelihatan bun karena saya lupa menggeser hp yang buat video ini ya bun untuk warna ini saya susah merubah karena antara warna hp pipo dengan hp ipon itu berbeda jadi kalau saya edit menjadi satu satu apa gitu pilihan warna itu bakalan jempreng banget yaudahlah saya apa adanya aja ini ya bun mau kabur kayak buram kayak biar aja ya bun ya nah ini untuk video reelnya udah selesai tinggal saya edit oke langsung kita buka aplikasi insert saya paling mudah untuk mengedit pakai insert kemudian pilih video kita pilih video yang mau kita edit banyak banget pailenya nih bun pening lihatnya bun harus diingat ingat dan cepat kita kerjakan sampai numpuk oke udah selesai disini yang pertama langsung saya pilih untuk warnanya bisa pilih filter biasanya saya pakai yang break ini atur aja kiri kanan kemudian bisa di adjust pilih kecerahannya kontras pokoknya lihat aja bun geser ke kiri ke kanan mana rasanya yang enak di mata bunda nah kalau saya seperti ini ya bun perhatikan aja nah jadi tinggal geser kiri kanan kiri kanan kayaknya kalau saya sih udah hapel aja bun karena memang gitu terus sih untuk bayangan saya turunin untuk tin diturunin kemudian ini bun geser kiri kanan lihat kemudian ketajamnya juga saya naikin udah selesai bagian warna ya kemudian hilangkan bacaan insertnya biar nggak kelihatan lagi kita harus nonton video biasanya atau kalau dimatiin sinyal nggak ada nonton video nah ini suaranya naikin oke kita mulai edit tinggal potong-potong ya bun nah bagian mana yang mau kita ambil pilih split gitu ya nah potong bagian yang mau dibuang dan masukkan ketong sampah ya tinggal pilih aja nah untuk urusan potong-potong gini sih pandai-pandai aja lah ya bun ya ambil bagian-bagian yang mana dibutuhkan kemudian jangan lupa transisinya biar nanti antara potongan satu sama potongan dua gitu transisinya itu semua nggak patah-patah gitu tak 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 gitu kan nggak enak lihatnya bun setnya di 1080 60 IPS dan ini di hasilnya gimana dari 18 menit bahan cuman saya ambil 46 atau 1 menit gitu pokoknya maksimal 1 menit lah saya ambil nah inilah hasilnya dari kita pindah-pindah in HP tadi nah itu tadi cabainya ada yang berserak nggak ada kan kelihatan disana karena udah saya potong pokoknya pandai-pandai aja saat potong videonya ya enak atau apanya itu piling kita aja lagi nah ini sengaja saya pakai pen anti lengket ya bun karena kuali tadi itu udah kotor banget minyaknya padahal baru sekali pakai oke deh terima kasih udah nonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat menginspirasi kalau suka like videonya dan bantu share jangan lupa subscribe biar cepat sampai 1 juta lama mungkin usah aja dulu mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye hutang apa lagi kemarin rasanya ayam manga ayam manga ayam manga Ya, ya.